Podcast Denny Sumargo menjadi sorotan setelah Randy Jarnet muncul dan memberikan pengakuan mengenai dugaan perselingkuhannya dengan adik Raffi Ahmad, Shahnaz Sadikah. Tak ayal. Banyak yang meminta agar Denny Sumargo mengundang pihak Shahnaz Sadikah untuk mengklarifikasi tudingan soal skandal hubungan terlarangnya dengan suami Lady Nayoan. Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo menegaskan jika dirinya tidak ingin memihak pada salah satu pihak. Menurut suami Olivia Alan, dirinya hanya memberi wadah untuk siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Seperti diketahui, Randy Jarnet secara mengejutkan tampil di podcast Denny Sumargo belum lama ini. Di podcast tersebut, ayah tiga anak itu secara belak-belakan mengakui adanya hubungan yang sempat terjalin dengan istri JJ Govinda. Bahkan Randy Jarnet membenarkan jika tato di punggungnya merupakan wajah Shahnaz Sadikah. Randy Kajarnet sendiri mengaku berani tampil di podcast Denny Sumargo setelah melihat pesan sang pebasket yang viral, ditujukan untuk dirinya. Hingga kini, Shahnaz Sadikah masih tetap bungka menanggapi dugaan perselingkuhannya dengan Randy Jarnet. Meski Randy Jarnet telah muncul ke publik dan memberikan klarifikasi, adik bungsu Rafi Ahmad pilih bergeming. Seolah melempar sindiran pada sikap diam Shahnaz Sadikah. Lady Nayoan menyinggung soal perempuan jahat saat berkumpul dengan Inara Rusli dan Dr. Richard Lee. Mendengar pernyataan Lady Nayoan, Inara Rusli yang berada di samping istri Randy Jarnet itu, langsung tertawa. Seperti diketahui, Lady Nayoan merupakan istri Randy Jarnet sekaligus orang pertama yang membuka skandal perselingkuhan suaminya dan Shahnaz Sadikah. Perselingkuhan itu kemudian diakui sendiri oleh Randy Jarnet dalam sebuah podcast. Randy Jarnet bahkan belak-belakan mengakui jika tato wanita di punggungnya merupakan gambar Shahnaz Sadikah. Kontras dengan Lady Nayoan yang pernikahannya kini di ujung tanduk, rumah tangga Shahnaz Sadikah dan JJ Govinda malah tetap harmonis seolah tidak terjadi apa-apa. Pasangan suami istri itu memilih bungkam dan tetap melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Sejumlah video bahkan menunjukkan jika keluarga besar Shahnaz Sadikah maupun JJ Govinda tak peduli dengan isu perselingkuhan yang dibongkar Lady Nayoan. Menanggapi pengakuan Randy Jarnet yang tak mau pisah darinya, Lady Nayoan pilih bereaksi dengan tertawa. Lady Nayoan mengaku bingung soal keinginan Randy Jarnet yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Entah dirinya akan berpisah atau tetap mempertahankan rumah tangga dengan Randy Jarnet, Lady Nayoan mengharapkan doa terbaik. Ia juga ingin permasalahan internal dalam rumah tangganya tak berlarut-larut dan berdampak pada masa depan ketiga buah hatinya. Sebelumnya, Randy Jarnet mengaku jika ia ingin agar rumah tangganya bersama Lady Nayoan tetap utuh. Tak mau ada perpisahan. Randy Jarnet bahkan rela meminta pengampunan sang istri. Sebelumnya Lady Nayoan mengatakan bahwa tak ada alasan lagi untuk bertahan dengan Randy Jarnet. Bagi Lady Nayoan, ia sudah cukup mengalah dengan dugaan perselingkuhan sang suami yang dilakukan berkali-kali di belakangnya.